Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Naraparsada Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 29 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap Kami sajikan bagi pembaca setiap poskota Di edisi kali ini Di antaranya Mabes Polri mengungkap jaringan narkoba Timur Tengah dan Malaysia Penyelundupan sabu-sabu 2,5 ton digagalkan Kapolri General Listio Sigit mengatakan Pengungkapan sabu sinilai 1,2 triliun rupiah Itu dilakukan sejak 10 April dan 15 April 2021 Di 3 lokasi berbeda Yakni di Aceh dan di Jakarta Dari pengungkapan kasus ini 18 orang yang diduga terlibat Dalam peredaran narkoba ditangkap Berita selanjutnya masih dari berita kriminal Kawanan begal di Pasar Minggu Jakarta Selatan di Keroyok Masa Satu pelaku di antaranya tewas Aksi begal terjadi di SPBU Volvo Pasar Minggu Jakarta Selatan Rabu dini hari Saat korban dan teman-temannya sedang perjalanan pulang Dari Pasar Senin untuk berbelanja Tiba-tiba datang 4 orang laki-laki yang tidak dikenal Langsung mengayunkan senjata tajam mengenai korban Dan selanjutnya mengambil sepeda motor milik korban Kemudian usai kejadian Saksi langsung mengejar pelaku yang membawa sepeda motor Pada saat di jalan Tanjung Barat Salah satu pelaku jatuh dari sepeda motor Dan langsung dihakimi masa hingga tewas Sedangkan ketiga rekan pelaku Langsung digelandang ke Polsek Jagakarsa Berita utama terakhir yang kami sajikan Di poskota edisi kali ini Yaitu fenomena hujan es Yang melanda kota suci Mekah Arab Saudi Yang juga menimpa kawasan Masjid al-Haram Hujan es tersebut tidak berlangsung lama Karena kemudian disusul hujan deras Yang berlangsung selama satu jam Akibat hujan tersebut Sempat mengakibatkan kota Mekah banjir Namun tidak berlangsung lama Kemudian surut ke Bali Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi